Shalom, selamat hari minggu adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, kuat dan bersemangat Hari ini adalah hari minggu, kita mau seorang itu lagi Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan Kita mau nyanyi satu buah lagu Hatiku penuh nyanyian Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyi sama-sama Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Untuk Raja Selatan Raja Selatan Raja Selatan Adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kita berdoa dulu yuk, mari kita bersatu di dalam doa Selamat pagi Tuhan Sebelumnya kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi Terima kasih Berbuah 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 Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Tolong bukakanlah hati kami ya Tuhan Supaya firman yang kami dengarkan dapat diam di dalam hati kami Dapat bertumbuh besar dan dapat mengajarkan kami Supaya menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu saja kami sudah berdoa Amin Berani Atau bahasa Inggrisnya courage Adik-adik, kamu tau gak sih kenapa kita harus berani? Hmm, susah juga ya Mungkin beberapa dari kalian akan setuju Kalau melihat video ini bisa membuat kita menjadi sedikit lebih berani Avengers Assemble Wah, ini adegan Avengers Endgame saat last battle Para super heroes ini berani sekali ya Padahal lawan mereka kan banyak sekali Kenapa ya mereka bisa berani? Oh, itu karena mereka melawan tanah bersama-sama Sehingga mereka tidak sendirian dan mereka tidak takut Hari ini kita belajar tentang keberanian Bukan berani seperti di film Avengers ya Tapi hari ini kita belajar kenapa kita harus berani Dan untuk apa kita harus berani Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain mengambarkan firman Tuhan kepada orang-orang Petrus dan rasul-rasul juga melakukan banyak mujizat Dan semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Bahkan ada orang yang membawa orang-orang sakit ke jalan raya Karena mereka percaya ketika Petrus lewat Bayangannya yang mengenai orang sakit bisa menyembuhkan mereka dan sakitnya Bukan itu saja Banyak orang dari luar kota Yerusalem yang datang membawa orang sakit Atau orang-orang yang diganggu oleh roh jahat Untuk sembuhkan oleh Petrus Dan mereka semua disebuhkan oleh Petrus Meski Petrus memberitakan firman Tuhan dan melakukan mujizat Ada yang tidak senang kalau banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Mereka adalah imam besar dan pengikut-pengikutnya Mereka iri kepada Petrus Jadi Mereka menangkap dan memasukkan Petrus ke dalam penjara Supaya Petrus tidak bisa memberitakan firman Tuhan Padahal Petrus dan Rasul-Rasul tidak melakukan kejahatan Jat sekali ya mereka Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Petrus Pada malam hari Tuhan mengutus Malaikat Tuhan untuk membukakan pintu penjara Membebaskan mereka dan berkata Pergilah Berdirilah di baik Allah Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak Petrus dan Rasul-Rasul lainnya pun menurutnya berita Tuhan Mereka keluar dari penjara Dan mereka kembali mengajar di baik Allah Sedangkan imam besar dan pengikut-pengikutnya yang sedang berkumpul Mendapatkan berita yang mengejutkan Petrus dan Rasul-Rasul tidak ada di penjara Para penjaga kebingungan Pintu terkunci Ada orang yang menjaga Tetapi ketika mereka membuka pintu penjara Petrus dan murut-murut yang lain tidak ada Imam besar dan pengikut-pengikutnya berpikir Jangan-jangan Petrus sudah melarikan diri keluar dari Jerusalem Tapi datanglah satu orang yang berteriak Orang-orang yang kamu penjarakan itu sedang mengajar di baik Allah Wah Para imam dan pengikutnya terkejut Petrus dan murut-murut yang lain ternyata tidak melarikan diri Tetapi mereka kembali mengajar di baik Allah Wah Kok bisa ya Petrus dan murut yang lain begitu berani Padahal mereka kan sudah ditangkap dan dimasukkan ke penjara Tapi kenapa ya mereka masih mau memberi tangan firman Tuhan di tempat mereka ditangkap Oh Itu karena Petrus dan murut-murut yang lain mempunyai roh kudus Roh kudus memberikan kekuatan kepada Petrus Untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak Meski ada bahaya yang mengancam Yuk kita juga mau memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak Kenapa? Karena kita juga saksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Kita juga mau berani karena ada roh kudus yang bersama dengan kita Tapi Bagaimana kalau kita takut? Tidak berani Ditolak Atau diperlakukan jahat Karena kita memberitakan firman Tuhan Tidak apa Tuhan pasti tetap melindungi kamu dan akan memberikan kamu kekuatan Berdoa dan mintalah kepada Tuhan Supaya kamu diberikan kekuatan untuk bisa menceritakan firman Tuhan Aktivitas ini mengingatkan kita untuk belajar seperti Petrus Yang mau menjadi terang dan bersaksi bagi orang-orang di sekitarnya Roh kudus membantu Petrus menjadi terang bagi orang di sekitarnya Dan saat ia masuk dalam penjaraan Di sana justru ia memuji Tuhan Nah adik-adik Roh kudus juga akan membantu kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya kita Mau kita melakukannya juga seperti Petrus Nah sekarang apa yang akan kita lakukan? Mari kita bersama-sama membuat aktivitas kita Aktivitas hari ini kita akan membuat lilin dari kertas Sama-sama kita ambil satu lembar kertas HVS dan kita bagi dua Yang memakai sebagiannya saja Dan setelah itu kita bagi dua lagi Setelah kita bagi dua kita lipat jadi dua Setelah itu kita lipat Masing-masing kita beri lem Kemudian kita tempelkan Bagian ujungnya kita beri lem Lantas kita tempelkan Sampai membentuk siku Kita beri lem Dan kita keting ujungnya Sisa-sisa kertasnya Bagian bawahnya kita beri lem Dan kita tempel dengan karton Membuat nyala apinya Dengan kertas origami merah dan kuning Kita gambar dan kita gunting Untuk sumbunya kita hanya perlu membuat garis dengan bolpen hitam Ujungnya kita tekuk dan kita lem Kita tempel di atasnya Kita ambil kotak dan kita beri double tape Dan kita akan tempelkan dengan kertas warna Setelah ditempel Setelah ditempel Dengan kertas warna Bagian atasnya kita tempel dengan Lilin tadi yang kita buat Paulus menyedi terang bagi sekitarnya Dengan bernyanyi memuji Tuhan Apa yang akan kita lakukan? Kita juga akan melakukan sesuatu Dan kita akan menuliskannya di atas Kertas Yaitu Roh Kudus membantu kita Memuji Tuhan Roh Kudus membantu saya Membantu Papa Mama Dengan menyapu Roh Kudus membantu saya Untuk mengajak Papa dan Mama Bersaat teduh bersama Dan masih banyak Kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan Dan mungkin Papa Mama akan membantunya Untuk menuliskan Apa yang akan kita lakukan Setelah itu Kita ambil Sedotan Dan sedotannya kita potong-potong Dan kegiatan yang tadi kita tuliskan di kertas Kita gulung-gulung Kita masukkan ke dalam sedotan Setelah itu Kita masukkan ke dalam kotak Dan ayat afalan kita hari ini Diambil dari kisah para rasul Pasal ke satu Ayat delapan Dan kita tulis di atas kertas Serta kita tempelkan Bersama aktivitas ini Mari kita menjadi terang Bagi sekeliling kita Roh Kudus pasti akan membantu kita Karena bentuk jelin ini Mengingatkan kita sebagai Bentuk kesaksian kita Untuk menjadi terang Dan setiap pagi Kita membaca ayat afalan Dan kita ambil satu dari gulungan Dan kita akan melakukannya Nah adik-adik Jangan lupa ya Buat aktivitasnya Dan ingat Roh Kudus pasti akan membantu kita Jika kita mau menjadi terang Dan bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita Selamat hari minggu Dan sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati Mari kita sama-sama membaca Ayat afalan kita Kisah para rasul Pasal satu Ayat delapan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu Sekali lagi kita ulang bersama-sama Kisah para rasul Pasal satu Ayat delapan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Sampai ke ujung bumi Nah adik-adik Kita sudah mendengarkan Bagaimana Roh Kudus menyertai para rasul Untuk memberikan kesaksian Tentang keselamatan dari Yesus Roh Kudus memberi kekuatan Kepada para rasul Untuk bersaksi Nah Bagaimana dengan kita saat ini Yakinlah Roh Kudus itu masih ada Sampai saat ini Dan Roh Kudus Bisa memberikan kekuatan Kepada kita Untuk belajar Bersaksi Bagi orang Orang yang ada di sekitar kita Bagaimana caranya Mungkin kita bisa Bersaksi dan melalui Belajar Dengan sungguh-sungguh Sehingga pada saat ujian Kita tidak mencontek Atau Kita bisa Belajar bersaksi Dengan memberikan bantuan Yang sebisa kita mungkin Untuk orang-orang yang membutuhkan Atau Mungkin kita bisa bersaksi Dengan cara membantu Papa Mama Pada saat di rumah Mari kita sama-sama Belajar bersaksi Mari kita naikkan Lagu Bersaksi Sampai Tuhan Datang Terima kasih telah menonton 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 Adik-adik dan para orang tua Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kepadamu Karena hari ini engkau sudah menyampaikan berita sukacita Firmanmu kekuatan yang daripadamu kepada kami semua Biarlah Tuhan firmanmu itu boleh meneguhkan kami Dan memuatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus saat ini kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Kaping Polri dimanapun mereka berada Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada mereka Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka dan setiap kegiatan mereka Tuhan juga yang membantu seluruh anak-anak sekolah minggu Kaping Polri agar di masa-masa transisi Di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berlangsung Tuhan berikan kesehatan yang baik Bagi seluruh anak-anak sekolah minggu Juga seluruh orang tua Kami berdoa juga Tuhan Tolong setiap keluarga yang juga mungkin mengalami kesulitan Di masa-masa transisi ini Apapun pergumulan mereka Tuhan yang selalu dampingi Tuhan yang selalu menyertai mereka Agar mereka selalu dikuatkan Dan mereka merasakan penghiburan daripada musahnya Tuhan Kami berdoa juga Tuhan Untuk pemerintah kami Masyarakat bangsa Indonesia juga Tuhan Agar kami juga boleh terus bersatu Sama-sama untuk menangani virus corona ini Tuhan Sehingga kami boleh selamat selalu Dan kami boleh melewati hari-hari ini dengan baik Terima kasih Tuhan Kami sampaikan Seluruh hidup kami Hanya di dalam tangan-Mu Belakang Kristus Yesus Kami berdoa Amin Daki-daki-daki-daki gunung yang tinggi Ku turun-turun turun-turun membayar jalan Ku melintasi padang rumput hijau berbentang Yesus berterkaku Terbang-terbang-terbang-terbang luar angkasa Ku selang-selang-selang-selang dalam samugrah Ku dayung-dayung-dayung-dayung rambu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di pilih kau ada Di atas dan di bawah Kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Karena engkau Yesus Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada